Mirsa 43 siswa dan guru SMP dan SMA di Kabupaten Sleman, Yogyakarta yang positif COVID-19 dievakuasi ke Asrabah Haji. Akibat banyaknya kasus positif COVID-19, PTM 100% di SMP dan SMA tersebut terpaksa dihentikan. Menggunakan ambulans tim Satgas COVID-19 BPBD Kabupaten Sleman, Senin malam mengevakuasi puluhan siswa dan guru SMP dan SMA Alazar Sleman, Yogyakarta. 37 siswa bersama 7 guru dievakuasi menggunakan ambulans dan bus milik Pemdas tempat. Mereka dievakuasi menuju Asrama Haji, Yogyakarta untuk isolasi secara terpusat. Evakuasi untuk mengantisipasi penyebaran virus COVID-19 secara meluas di lingkungan sekolahan. Para siswa dan guru SMP dan SMA Alazar Sleman ini akan menjalani isolasi terpusat selama 10 hingga 14 hari. Mereka ditempatkan di lantai 4 dan 5 gedung Mekah di Asrama Haji, Yogyakarta. Ada 37 siswa, 6 ustad dan ustadzah. Ustadzah yang tinggal, itu lah 4 juga. Malah kita isolasi di Isoter Asrama Haji. PTM 100% di SMP dan SMA Alazar yang semula berjalan terpaksa dihentikan akibat banyaknya siswa yang terpapar COVID-19. Kasus COVID-19 berawal dari 30 siswa SMP boarding hingga menyebar ke SMA yang berada dalam satu kompleks. Tracing dilakukan dinas kesehatan setempat mengantisipasi meluasnya sebaran COVID-19. Sampai saat ini belum terkonfirmasi adanya virus Omikron. Tapi kalau yang probable, yang kemungkinan ya, atau suspect, ada beberapa. Kita memang masih menunggu dari hasil UGS. Binas Kesehatan Kabupaten Sleman maupun Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta masih menanti hasil pemeriksaan sampel di laboratorium untuk memastikan apakah mereka terkena varian Omikron atau bukan. Dari Sleman, Yogyakarta, Heritri Joko, AINews melaporkan.